Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya semoga kita semua dalam keadaan sehat dan lafiat pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview tentang subnetting IP versi 4 menggunakan konsep file SM dimana kemarin kita sudah menggunakan mencoba ya mencoba menggunakan konsep CDR atau classless interdomain routing ada beberapa kendala ketika kita menggunakan CDR ya itu adanya pemborosan kayak kita langsung saja ini reviewnya disini ada topologi contoh dari topologi di sini ada gedung A yaitu kebutuhan dari hostnya sekitar 25 host gedung B 20 host gedung C 15 host gedung D 28 host dan disini ada one ya namanya Hai yaitu ada dua host untuk one dari R1 ke R2 dua host dari R2 ke R3 dan dua host dari R3 ke R4 dengan IP address ya untuk masing-masing gedung disitu ada 192.168.20.0 untuk gedung A dan untuk gedung B itu titik 32 saya sebutkan di belakangnya saja gedung C titik 64 dan gedung D titik 96 kalau kita ngelihat dari topologi tersebut maka dibutuhkan ada tujuh subnet ya tujuh subnet di sini ini berarti untuk empat lan ini lan untuk gedung A lan untuk gedung B lan untuk gedung C dan lan untuk gedung D berarti di sini ada empat lan dan ada tiga wan yaitu ini wan satu wan dua dan wan tiga jadi kalau seperti ini bukan hanya empat subnet saja ya tapi ada tujuh karena di sini dianggap sebagai subnet yang berbeda maka di sini kalau kita melihat dari konsep reader kita bisa mencari berdasarkan kebutuhan dari hostnya atau berdasarkan kebutuhan dari subnetnya di sini kalau misalkan menggunakan kebutuhan dari apa subnetnya maka diputuhkan ada tujuh subnet maka kita bisa hitung ya dengan dengan menggunakan rumus 2 pangkat N lebih besar atau sama dengan 7 berarti didapat kebutuhannya ada 8 subnet ya kalau misalkan 2 pangkat 2 itu hanya 4 maka ketemu 2 pangkat 3 ketemu ada 8 subnet maka N di sini nilainya ada 3 berarti kalau kita lihat bahwa IP dari IP versi 4 itu kan ada 32 bit dikurangi 3 ya berarti ada 27 ya 27 untuk banyaknya bit 1 atau bisa dibilang sebagai prefix 27 ya Insya Allah kita udah paham ya tentang ini jadi kalau misalkan dengan prefix 27 maka didapat 2 pangkat N ya 2 pangkat N di sini nnya ada 3 maka didapat ada 8 subnet artinya ketika kita mencari dengan kebutuhan subnet di sini dibutuhkan ada 7 subnet maka terpenuhi ya diberinya di sini ada 8 oke kalau kita cari di sini berdasarkan kebutuhan dari hostnya di sini kita cari kebutuhan host yang paling banyak kalau dilihat di sini di sini ada 28 host maka 2 pangkat H min 2 nih rumusnya lebih besar atau sama dengan 28 maka diperoleh pemangkatannya berarti 2 pangkat 5 itu 32 kalau dikurangi dengan 2 berarti sejumlah 30 alamat IP ya berarti kalau kita mencari berdasarkan kebutuhan dari host juga terpenuhi ya ada kebutuhan paling banyak 28 tapi diberinya sebanyak 30 nah hanya saja kalau kita lihat ya kalau kita lihat dari topologi di sini coba kita hitung kita hitung apakah dari topologi di sini memang bisa dibilang efisien atau tidak ya kita lihat di sini kita hitung ternyata ada masalah masalahnya walaupun tadi apa bisa terpenuhi ketika kita menghitung menggunakan rumus dua pangkat N dan kita hitung dengan rumus dua pangkat H min 2 kita dapat memenuhi nih kebutuhan dari topologi tersebut namun ada apa kendala di sini yaitu contoh di sini untuk link dari one disini ini kan kebutuhannya hanya ada dua host masing-masing one ini kebutuhannya ada dua host nih one satu one dua dan one tiga berarti kalau kita lihat kalau kita hitung yang diberikan sebanyak 30 host sedangkan yang diputuhkan hanya dua host maka sekitar ada 28 alamat yang terbuang dengan sia-sia bisa dibilang seperti itu ya jadi ada 28 alamat yang tidak digunakan nah kalau kita hitung lagi nih berarti 28 dikali 3 ada sekitar 84 alamat yang tidak digunakan kemudian kalau kita hitung dari semuanya nih ya dari semua dari gedung a b c d kebutuhannya seperti ini ada gedung a nih 25 maka terbuang sekitar 5 host karena diberinya 30 berarti ada 5 host gedung b kebutuhannya 20 terbang ada 10 gedung c 15 kebutuhannya terbang 15 dan gedung d 28 terbuang ada 2 berarti tinggal dihitung 5 plus 10 plus 15 plus 2 dan ini persedia 28 28 dan 28 kalau di jumlah semuanya totalnya sekitar 96 alamat IP yang tidak digunakan berarti terbuang ya nah disini kenapa kok disini butuh dua host untuk apa seturnya kenapa disini ketika ada topologi seperti ini ada one seperti ini kenapa kok disini butuhnya dua bukan empat atau bukan satu ya nah inilah kebutuhannya seperti ini jadi yang dua host ini kebutuhannya satu untuk di sign atau untuk diterapkan atau di konfigurasi di interface di R1 yang terkoneksi dengan R2 dan sebaliknya yang satunya lagi untuk bisa di konfigurasi di interface R2 yang dia terkoneksi dengan R1 berarti sini ada satu IP di sini juga ada satu IP maka diputukan dua host jadi ketika nanti ada misalkan ada soal ada apa kasus atau apa disini hanya dicantumkan seperti ini maka dia otomatis dia butuh dua host tergantung dari IP atasnya nanti diberikan seperti apa artinya ini misalnya disini ada gedung A kebutuhannya 25 gedung B 20 gedung C 15 gedung D 28 ternyata disini tidak ditulis disini kebutuhan hostnya otomatis disini butuh ada dua host tuh ya paham ya Oke jadi kenapa ada dua host kebutuhannya untuk ini untuk dimasukkan ke dalam masing-masing interface ini Oke kita lanjut kemudian yang masalah yang berikutnya yang masalah berikutnya kenapa dengan cedar ini ada masalah dan tidak bisa menyelesaikannya ini contohnya ada sebuah IP address atau network address bisa juga ya ternyata itu misalkan 192.168 titik misalkan 100.0 prefik 24 nah dari IP ini kita diminta untuk membuat subnet sebanyak 9 subnet 9 subnet disini masing-masing subnet misalkan kebutuhannya misalkan kalau yang dari Tobologi disini ini paling banyak kan 28 taruhlah ada gedung A gedung B gedung C, gedung D gitu ya ternyata kebutuhan maksimalnya yang paling banyak misalkan diputuhkan ada 30 host nah jadi kita diminta untuk membuat subnet baru dari IP ini dengan kebutuhan 9 subnet dan masing-masing subnet itu paling banyak ada 30 host maka ketika kita cari, coba kita cari dengan menggunakan rumus kebutuhan dari host berarti rumusnya 2 pangkat H min 2 lebih besar atau sama dengan 30 ya maka ketemu 2 pangkat berapa ketika di min 2 hasilnya lebih besar atau sama dengan 30 misalkan disini berarti 2 pangkat 5 2 pangkat 5 itu 32 min 2 sudah besar atau sama dengan 30 oh ini maaf ya coret nih nah ini 30 seperti ini berarti disini 30 2 min 2 30 ini agak bermasalah nih maaf ya artinya disini didapat bahwa nilai dari H sama dengan 5 nah kalau kita lihat disini dari subnet mas ini kalau saya tulis dengan binar 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 ini octet 1 2 3 4 nah disini ini masih prefix 2 4 karena disini hanya nilainya ada 5 maka kita hitung dari belakang ya 1 2 3 4 5 berarti disini sisanya 1 2 3 dan disini 1 semua nah seperti ini maka didapat disini ada nilai n n itu berarti hasil yang peminjaman ini nilai h ini nilai n berarti diperoleh kalau seperti ini ini kan nanti 2 pangkat n berarti 2 pangkat 3 oke kita hitung ternyata dengan kebutuhan dari h disini dengan kebutuhan dari host disini diputuhkan ada 30 host ternyata bisa terpenuhi tapi kita lihat disini ternyata butuhnya ada 9 subnet sedangkan disini 9 subnet itu kan diperoleh dari pemangkatan 2 pangkat n ternyata 2 pangkat n ini n nya ada 3 2 pangkat 3 ketemu ada 8 subnet artinya apa yang dibutuhkan ada 9 subnet namun hanya diberikan sebanyak 8 subnet berarti ini tidak bisa ada 1 subnet yang dia tidak bisa mendapatkan IP seperti itu itu ya ini masalah dengan menggunakan seeder oke kita coba lagi kita hitung lagi tadi IP nya masih sama 192 titik 168 titik 100 titik 0 prefix 24 tadi ada 9 subnet kebutuhannya ada 30 host oke kita cari coba berdasarkan subnet nya berarti 2 pangkat n lebih besar atau sama dengan 9 2 pangkat berapa yang lebih besar atau sama dengan 9 tadi 2 pangkat 3 8 berarti otomatis 2 pangkat 4 lebih besar atau sama dengan 9 2 pangkat 4 ini 16 maka ketemu n sama dengan 4 nah kita tulis lagi tadi ya 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 nah kalau disini n berarti dari sini depan ini n nya ada 4 berarti otomatis ini 1 2 3 4 berarti ini nilai n ini nilai h otomatis disini ini sudah pasti n nya 4 berarti ketemu 16 h nya berarti 4 2 pangkat h min 2 h nya ada 4 berarti 2 pangkat 4 min 2 16 min 2 ketemu hanya 14 dibutuhkannya ada 30 host masing-masing subnet ternyata diberinya hanya 40 host maka disini tidak bisa menyelesaikan masalah jadi inilah kekurangan dari cedar yang satu tadi apa namanya pemborosan IP yang tidak bisa digunakan yang tidak digunakan itu sangat banyak kemudian yang kedua masalahnya ketika kondisinya seperti ini maka tidak bisa menyelesaikan masalah ketika dihitung berdasarkan kebutuhan dari host subnet nya tidak terpenuhi dihitung berdasarkan kebutuhan dari subnet host nya tidak terpenuhi maka dari situ munculah konsep perhitungan subnetting dengan menggunakan file SM nah dengan menggunakan file SM kita perlu ingat nih nah ingat yang pertama yaitu pemakaian logika N untuk menentukan network address jadi ketika misalkan ada suatu IP contoh disini misalkan tadi di topologi ada nah ini kan IP nya 192 titik berapa nih 168 titik 20 titik 0 atau disini titik 32 ya misalkan atau misalkan disini titik 5 prefik 24 misalkan seperti itu maka kita harus cari terlebih dahulu dari IP address tersebut untuk network address nya mana yaitu menggunakan logika N jadi pemakaian logika N ini akan selalu digunakan ketika dari kasus atau dari soal itu belum diketahui dari network address nya seperti apa nilainya berapa maka disini menggunakan logika N yang kedua konsep pembentukan subnetting konsep pembentukan disini untuk menentukan subnetwork nya jadi misalkan menggunakan rumus 2 pangkat N 2 pangkat H min 2 maka kita harus tahu nih konsep pembentukan subnetting untuk apa untuk menentukan subnetwork subnetwork itu adalah subnet subnet yang terbentuk hasil dari subnetting jadi kayak misalkan dari contoh maring kan kayak ini contoh disini ada 4 subnet subnet ini berapa saja nah inilah yang disebut dengan subnetwork jadi dari IP ini network address ini kemudian dilakukan subnetting maka terbentuk ada 4 subnet atau 4 subnetwork itu ya subnetwork itu berarti subnet subnet yang baru hasil pembentukan dari proses subnetting kemudian yang berikutnya pemakaian dari magic number pemakaian magic number disini fungsinya untuk mengetahui IP dari subnetwork nya ya IP dari subnetwork kalau ini kan menentukan subnetwork ini berapa kalau ini konsep pembentukan subnetting berarti menggunakan rumus 2 pangkat N untuk menentukan berapa subnetwork yang terbentuk kemudian kira-kira subnetwork nya berapa saja IP untuk IP network address ini menggunakan magic number yang berikutnya yang kemat adalah wheelchart wheelchart disini ini digunakan untuk menentukan rank IP yang digunakan atau yang valid nantinya jadi masing-masing subnetwork itu rentang dari IP nya berapa saja berapa sampai berapa jumlahnya berapa ini menggunakan perhitungan menggunakan wheelchart nah disini kita harus mengihat rumusnya 2 pangkat N saya ganti N disini karena dia mencari kebutuhan subnetwork atau network N nya untuk network dan rumus 2 pangkat H min 2 ini H disini karena host untuk memudahkan kita mengingat disini ada rumus 256 min 256 ini dari nilai 254 itu kan dalam masing-masing satu maksimal itu kan 254 kalau ada pengurangan min 2 nya karena tidak ada pengurangan maka 256 nah ini dikurangi dari nilai octet terakhir yang dipinjam artinya misalkan disini ada IP seperti ini kemudian kemudian ada subnet masprev 24 yang tadinya ini 0 0 0 semua sampai 8 bit ini ternyata dia dipinjam ini kan peminjamannya ternyata disini ada 4 bit yang dipinjam maka disini dihitung nilainya kalau nilainya berarti bukan 4 ya tapi hasil pemangkatan dari 2 pangkat berapa disini disini berarti 2 pangkat 7 plus 2 pangkat 6 plus 2 pangkat 5 plus 2 pangkat 4 berarti ketika dijumlahkan ini untuk menghitung ini mengurangi ini gitu ya nah kok disini munculnya octet terakhir ini kebetulan karena ini contohnya kelas C dengan darinya tadinya prefik 24 makanya berubah di octet terakhir ini terus misalkan ternyata tadinya kelas B misalkan contohnya misalkan seperti ini ada ip 191 titik 16 titik 0 titik 0 prefik 16 berarti kan ini subnet masnya dimulai dari octet 1 dan 2 berarti disini 12345678 12345678 12345678 12345678 12345678 nah disini berarti apa ketika misalkan disini dari ip na ini ternyata dia dilakukan subnet thing ternyata hasilnya disini yang tadinya 191 titik 16 titik 0 titik 0 prefik 16 berubah menjadi prefik 26 logikannya berarti apa yang berubah berarti dari sini 1234 5678 berubah ya ini 24 berarti disini sampai sini 1234 5678 nah pengurangan disini berarti di octet terakhir ini saja bukan ini ikut dihitung tapi hasil dari sini kalau dihitung berarti semua 255 ditambah dengan 192 min maka dikurangi dari octet terakhir ini dari hasil peminjaman maka disini berarti 2 pangkat 7 plus 2 pangkat 6 128 plus 64 ketemu 192 maka disini 256 min 192 ini fungsinya untuk apa untuk mencari blok subnet sama fungsinya dengan magic number oke kita lanjut yang pertama tadi logika n untuk menentukan jaringan operasi logika n boleh digunakan dalam menentukan alamat jaringan logika n adalah perbandingan 2 bit dimana hanya 1 n 1 yang menghasilkan 1 dan kombinasinya dan kombinasi lainnya menghasilkan 0 artinya ketika 1 n 1 hasilnya 1 0 n 1 0 0 n 0 0 dan 1 n 0 0 artinya semua ini nilainya 0 selain dari 1 n 1 maka disini fungsinya menentukan IP dari NA atau network address contoh tadi disini ada IP 192 titik 168 titik 10 titik 10 misalnya disini prefixnya 24 nih ini prefix 24 ya ternyata dia dilakukan suatu subnet baru subnetting ya ternyata dia menghasilkan suatu apa namanya network baru nah ini contohnya misalnya disini dari IP ini dia dilakukan apa namanya subnetting ternyata dengan subnet mask yang terbaru hasil hasil dari perhitungan ini hasilnya misalnya seperti ini nah hasilnya yang tadinya prefix 24 menjadi prefix 28 atau misalnya prefix 20 berapa 7 nah maka disini inilah dihitung nanti dengan apa dengan IP yang ini di n kan dengan subnet mask yang ini subnet mask yang baru seperti itu ya jadi ketemunya seperti ini contohnya ini kebetulan disini dari IP ini dia di n kan dengan masih ini ya masih defaultnya yaitu prefix 24 255 .255 .255 .0 maka ketika di n kan seperti ini ini kan tadinya 10 ketika ada soal ada IP 192.168.10.10.10 prefix 24 kita kan ditarin dulu nih IP ini NA nya berapa kan gitu nah cara cari taunya berarti dari sini dari IP ini di n kan dengan subnet mask nya subnet mask nya disini prefix 24 berarti ketemu disini untuk bit di octet keempat sini 0 semua maka ketika dn kan hasilnya seperti ini 1 n 1 1 1 n 1 0 n 1 0 dan seterusnya blablabla hasilnya seperti ini maka diperoleh apa dari IP 192.168.10.10 maka dia berada di network adres 192.168.10.0 jadi misal nanti ada soal 192.168 misalkan ada kasus seperti ini .10.10 prefix 24 kemudian diminta untuk membuat satu konsep subnetting dibutuhkan misalkan ada 30 host misalkan ya atau misalkan dibutuhkan ada 6 subnet nah maka disini ini di n kan dulu untuk mencari network address dari IP ini ini kan IP address ya bukan IP network ini IP address ketika ini di n kan ternyata ketemu ini ini yang disebut dengan network address atau NA itu ini yang perlu diingat itu logika n yang pertama yang kedua konsep pembentukan subnetting nah pembentukan subnetting disini konsepnya seperti ini ini misalkan ada dari kelas A dimana untuk network ID di octet pertama untuk octet kedua ketiga dan keempat ini host ID untuk kelas B network itu berada di octet 1 dan 2 dan host nya berada di octet ketiga dan keempat dan kelas C kebalikan dari kelas A kebalikannya disini untuk network berada di octet 1 2 3 dan host ID berada di octet keempat saja nah dimana sih cara pembentukan subnetting itu seperti apa pembentukan itu diambil dari peminjaman pada bit host disini kalau tadi kan dari subnet mas misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8 misalkan ya kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ini kan host ID misalkan ini network ID maka subnetting itu dia meminjam yang dari bit 0 ini di dalam host ID dipinjam supaya dia berubah menjadi nilainya 1 apakah itu hanya 1 bit saja 2 bit saja 3 bit saja atau sampai dengan disini berapa 30 bit itu ya karena maksimal 30 bit yang dipinjam nah maka hasilnya apa disini kita lihat gambar disini yang tadinya network ID ada host ID maka dia dipinjam maka dia akan terbagi menjadi 2 bagian yang ini misalkan disini yang tadinya network ID karena disini minjam disini maka disini muncul subnet ID yang baru subnet ID yang baru artinya apa muncul network ID yang baru hasil dari ini subnamnya subnet ID yang baru maka kalau kita lihat yang tadinya kelas C dia hanya ada di octet 123 untuk network ID dia bertambah disini beberapa atau sebagian ya sebagian atau beberapa bit yang dia masuk sebagai network ID maka disini yang tadinya dianya seperti ini ya ini network ID nya sampai sini dia tambah sini maka network ID yang baru dia lebih panjang lebih banyak dibandingkan dengan host ID nah fungsi dari subnetting ini dia akan mengurangi jatah dari bit yang ada dalam host disini contohnya misalnya disini kelas C dia maksimal itu kan 254 maksimal host yang bisa digunakan ketika nanti dia dilakukan subnetting maka dia tidak bisa full 254 paling hanya berapa saja karena dikurangi dari bit yang akan dipinjam disitu hasil yang dipinjam karena peminjam itu kenapa kalau muncul ada rumus 2 pangkat H min 2 nah nilai 2 ini dipakai untuk yang 1 itu dipakai untuk NA yang satunya lagi dipakai untuk BA network address dan broadcast address maka disini hanya berapa saja ya berarti misalkan disini ada 32 host tadi misalkan dari pemangkatan itu hasilnya maka hanya 30 host saja yang bisa digunakan yang dua sisanya dipakai untuk network address dan broadcast address artinya apa artinya disini nilai dari jumlah host ID semakin berkurang semakin banyak bit yang dipinjam maka semakin sedikit jatah host yang bisa digunakan ini konsep pembentukan dari subnetting oke nah disini yang berikutnya yaitu pemakaian dari magic number nah magic number disini karena disini tadi ya contohnya disini ada beberapa bagian yang dipinjam maka muncul seperti ini dari magic number ini contohnya ini contohnya tadi prefix 24 ini 0 semua ya tadinya misalkan ini 12345 12345678 ini 0 semua tadinya ternyata dipinjam dia dipinjamnya kan ada 3 bit ya ada 3 bit nilai yang nilainya 1 misalkan nah ini misalkan saja disini nilainya ada 3 berarti disini digaris nah yang sini masuk sebagai network ID yang baru ini host ID berarti disini host ID hanya diberikan ada 5 bit saja sisanya disini 3 bit nilainya 1 semuanya berarti kalau kita pakai dengan magic number seperti ini apa sih fungsi dari magic number tadi untuk menentukan block rank sama seperti ini menentukan IP dari subnetworknya sama seperti ini block rank nah kita hitung coba ketika disini yang dipinjam ada 3 berarti kan disini 2 pangkat 3 ada 8 subnet kira-kira dari 8 subnet disini IP dari masing-masing subnetnya berapa saja maka kita bisa hitung ini mulai dari 0 1 2 3 4 5 6 7 ada 8 subnet berarti disini dari 0 0 0 kemudian kita ubah disini 1 0 0 ubah lagi 0 1 0 ubah lagi ya nambah maksudnya disini 1 1 0 kemudian geser kesini 0 0 1 dan kesini geser 1 0 1 0 1 1 sampai terakhir 1 1 1 ini kalau kita hitung ini kan 0 nilainya pemangkatan ini kan 0 ya ini berapa nih 32 dari mana ini kan nilainya 2 pangkat 5 2 pangkat 5 disini berarti 32 ini nilainya berapa 64 karena 2 pangkat 6 ini berarti 2 pangkat 6 plus 32 atau 2 pangkat 5 96 ini nilainya berapa 2 pangkat 7 128 ini nilainya berapa berarti 128 ditambah dengan 32 ini nilainya 128 ditambah dengan 64 dan ini nilainya berarti 128 plus 64 plus 32 ketemu 22 4 seperti itu ini cara penggunaan magic number ya terus fungsi dari ini bagaimana sama aja 256 256 ini juga sama untuk menentukan IP dari masing-masing subnetwork ini kalau cara menggunakan magic number seperti ini kalau menggunakan yang pengurangan dari nilai 256 min nah sama ini kan tadi 3 3 disini berarti 128 plus 64 plus 32 ketemu 22 4 ketemu 22 24 berarti tinggal dikurangi ya 6 kurangi 4 ada 2 5 kurangi 2 ada 3 ketemu 32 kita cari aja kelipatan 32 dimulai dari 0 0 32 tambah 32 64 ditambah 32 itu berarti 96 ditambah 32 itu 128 ditambah 32 itu 160 ditambah 2 itu 192 dan ditambah 2 itu 224 sama hasilnya 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 subnet sama caranya jadi menggunakan magic number juga bisa menggunakan pengurangan ini juga bisa kalau saya biasanya menggunakan ini karena lebih mudah kalau ini kan harus apa ya seperti ini ya tapi silahkan kita bisa apa namanya bisa bervariasi cara penggunaannya oke lanjut nah dalam setiap network itu akan terdapat yang pertama itu network address akan terbentuk apa yang pertama ini ini pasti akan terbentuk yang kedua itu host address host address itu meliputi dari first sama sampai last yang bisa digunakan dari pertama sampai terakhir dan yang berikutnya adalah broadcast address berarti ada 1 2 3 IP yang terbentuk ketika kita melakukan satu subnetting atau dalam satu subnetwork itu akan terdapat berapa IP dari network addressnya ada berapa IP yang bisa digunakan dari IP pertama sampai dengan terakhir dan ada berapa nilai dari broadcast addressnya nah untuk network address caranya bagaimana menentukannya ini dicari dengan menggunakan perhitungan logika untuk yang pertama kali ya ketika sudah ketemu untuk NA pertama kali ya sebelumnya itu kan dari logika juga bisa dari apa maksudnya logika N di N kan udah ketemu nih NA yang pertama maka host address itu ada yang pertama nih first address first address itu berarti bagaimana caranya ini dicari dari menambahkan satu bit dari network address artinya misalkan disini tadi ada IP 192 titik 168 titik 20 titik 0 maka IP pertamanya berapa karena disini kan kita lihat nih nah ini private nya kan 24 nih dari sini berarti otomatis kan ini network ini host otomatis bagian ini yang berubah bukan bagian sini karena ini kan network jadi host itu berubah di bagian hostnya saja bukan di bagian networknya seperti itu ya maka IP pertama adalah IP network address plus 1 berarti 192 titik 168 titik 20 titik berapa plus 1 0 plus 1 berarti 1 inilah IP pertama kemudian IP terakhirnya berapa nah IP terakhir kan kita lihat dari rentangnya masing-masing IP tersebut kalau contoh sini ini kan tadi ketemu ada masing-masing ini kan 32 ya berarti logikanya berarti dari 0 sampai dengan 32 berarti daya tampungnya hanya 30 nih 2 pangkat 5 min 2 30 host berarti IP pertamanya 1 berarti IP terakhirnya 30 nah kalau susah maka kita cari terlebih dahulu nilai dari broadcast broadcast addressnya sebelum kita menentukan IP terakhir dimana IP broadcast address adalah dicari dengan mengurangi 1 bit dari network address setelahnya artinya disini dari IP ini dari IP 192.168.20.0 ini kan IP untuk subnetwork pertama untuk IP dari subnetwork kedua kan ini titik berapa 32 ini yang kedua yang pertama ya IP broadcast adalah IP yang dicari dari mengurangi 1 bit dari network address setelahnya nah network address setelahnya kan ini berarti dikurangi 1 ini kan IP network dikurangi 1 berarti nilainya 31 maka diperoleh disini dari IP ini misalkan tadi contohnya berarti IP broadcastnya berapa 31 nah IP terakhir adalah dicari dengan mengurangi 1 bit dari broadcast address ini kan broadcast ini sudah ketemu 31 maka IP terakhirnya berapa 30 ini kalau kita lihat disini ya ini broadcastnya ini networknya IP pertamanya 1 tadi ya jadi IP ini saya tulis disini dari sini aja oke ini IP ini saya hapus dulu coba nah biar enak oke ini sudah sudah ketemu ya ada 032 ini sini nampak oke ini sekalian tadi 2 nya ini saya kasih contoh 3 saja ya ini networknya 0 berarti IP pertamanya kan titik 1 ini saya depannya tidak perlu ditulis ya ini depannya berarti 192.168.20.1 saya tulis saja 1 disini benar IP terakhirnya berapa nah disini kita cari dulu dari IP broadcastnya untuk protes ini berarti sini IP network ini dikurangi 1 berarti 31 ini jangan lupa IP broadcast dicari dengan mengurangi 1 feed dari network address setelahnya berarti IP network setelahnya kan ini dikurangi 1 berarti 31 dan IP terakhir adalah IP dari broadcast address dikurangi 1 berarti 31 ya dikurangi 1 titik 30 ini daya tamunya benar nih 30 nah kita hitung dari 1 sampai dengan 30 ketemu 30 berarti disini daya tamunya hanya 30 terus ya untuk network yang kedua ini IP pertamanya berapa berarti 32 plus 1 33 kemudian IP broadcast berapa ini kan network berikutnya kan ini setelahnya kan 64 dikurangi 1 berarti 63 berarti IP terakhir di network ini berapa 63 dikurangi 1 62 dan seterusnya oke paham ya oke itulah ada 3 hal yaitu network address host address dan broadcast address oke yang kita masuk ke berikutnya cara subnetting dengan menggunakan file SM kalau tadi masih intro sama ya dari baik baik CDR ataupun file SM sama nah dalam pentuan subnetting dengan menggunakan file SM itu didasarkan pada kebutuhan dari jumlah host ingat jumlah host bukan kebutuhan dari jumlah subnet ya tapi dihitung dari kebutuhan jumlah hostnya oke jadi misalkan tadi ada berapa kebutuhannya hostnya kemudian ada berapa subnetnya tetap kita dicari dari kebutuhan hostnya itu ya karena kebutuhan host disini nanti kita urutkan dari yang terbesar sampai kebutuhan host yang paling kecil atau paling sedikit oke yang pertama cara yang pertama disini saya akan sedikit membahas 3 cara dalam menghitung subnetting dengan menggunakan file SM cara yang pertama itu berdasarkan nilai dari blok subnet atau dari perhitungan magic number kalau pakai magic number susah bisa menggunakan blok subnet ini itu dengan 256 min dari nilai subnet mass yang baru tapi di octet terakhir ini cara yang pertama cara yang kedua berdasarkan nilai dari wheelchart 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 ini ini sebagai rentang nantinya rentang dari IP IP itu daya tampunya berapa itu dah wheelchart wheelchart itu bisa dibilang kebalikan dari subnet kemudian yang ketiga berdasarkan nilai dari kebutuhan host nya jadi kita tetap menghitung dari sini antara ketiga dan kesatunya bersama ketiga dan kesatunya bersama nah nanti kita coba hitung ya oke kita mulai yang pertama berdasarkan nilai dari blog subnet atau magic number ini misalkan ada sebuah IP address misalkan IP nya berapa ya taruh 192.168.20.0 prefix 24 misalkan nah disini akan dilakukan subneting dengan kebutuhan misalkan ada 6 ada 2 ada berapa lagi 14 misalkan ada 60 ada 30 misalkan ya 1 2 3 4 5 5 saja lah maka cara yang pertama kita urutkan dari kebutuhan host yang paling banyak berarti disini kebutuhannya 6 10 kemudian 30 kemudian 14 6 2 nah kita lihat disini kalau 60 berarti ingat tadi berdasarkan jumlah host ya nih kemudian disini kita nanti akan menggunakan blog subnet kalau jumlah host nya 60 kira-kira 2 pangkat berapa yang bisa digunakan berarti 2 pangkat 6 karena dia nilainya 64 30 berarti 32 berarti 2 pangkat 5 14 itu 16 16 itu 2 pangkat 4 6 itu 8 berarti 2 pangkat 3 wah ini urut ya 6 5 4 3 ini 2 pangkat berapa 2 pangkat 2 oke ya berarti kalau dilihat seperti ini ini sudah ketemu nih prefiknya nih ini kira-kira prefik berapa berarti 2 pangkat 6 berarti kan masing-masing ini kan oktet kan dia nilainya 8 ini udah 24 berarti kan tinggal sisanya kan 8 tinggal dikurang aja 8 dikurangi berapa disini 6 berarti ada 2 ya ada 2 berarti ditambah nih 24 plus 2 berarti prefik 26 ini 5 ya berarti berapa berarti 8 dikurangi 5 ada 3 ya sisanya kan 3 24 plus 3 prefik 27 ini 4 24 plus 4 berarti prefik 28 ini 3 berarti berarti kan 8 dikurangi 3 ada 5 24 plus 5 29 ini 2 berarti 8 kurangi 2 6 6 berarti kan 24 plus 6 30 berarti sudah ketemu ini prefik 26 ini prefik 27 ini prefik 28 ini prefik 29 ini prefik 30 itu ya oke kita kembali ke ini blog subnet blog subnet yang pertama ini kalau saya hitung ini kan 256 ini saya tulis dulu 256 ini 256 ini 256 ini 256 ini 256 dikurangi nah prefik 26 itu berapa tadi kan 8 dikurangi 6 karena ada 2 yang nilai bitnya 1 ada 2 berarti 127 plus 64 ketemu 192 ini berarti 192 plus 32 berarti 224 ya ini berarti 224 ini kan udah ya 27 28 berarti 224 plus 16 ya ketemu berarti 24 berarti 240 ini plus 8 berarti 248 248 plus 4 berarti 252 oke nah kalau sudah ketemu nih rentangnya rentangnya disini berarti ini 256 kurangi 192 berarti ketemu 64 ya oh ini tulis dulu ya 64 sorry ini sama dengan dulu ya saya hapus dulu nih biar gampang set set ini belum dicumulakan oke sama dengan 64 ini sama dengan 32 ya ini sama dengan berapa ini 16 ini ya ini pangkat 24 16 ini 8 ini 2 pangkat 4 ini 4 oke kelipatannya berapa berarti nah ini diperoleh ini ini kalau kita tulis semuanya berarti 0 plus 64 64 plus 64 128 plus 64 192 plus 64 256 oke dah ya ini berarti dari 0 32 tambah 32 64 tambah 32 itu 96 tambah 32 itu 128 oke tambah 32 berarti 128 berarti dan selesnya dulu ya oke kita ini hitung ini dulu ini 0 16 tambah 16 32 tambah 16 itu 48 tambah 16 itu berapa 64 tambah 16 80 tambah 16 96 tambah 16 itu 112 dan selanjutnya ini 0 8 16 kemudian tambah 8 berapa 24 ya 24 dan selesnya nanti ya ini kita ini 0 4 8 dan terusnya oke kita sampai sini dulu maka terus untuk network ini kan sudah didapat nih yaitu dari 0 kan network pertama 0 berarti networknya untuk NA nya 192 titik 168 titik 20 titik 0 ini ya nah untuk yang ini berarti berapa NA nya ingat disini dari 0 maka yang kedua kan 64 nih yang berikutnya 64 maka 64 ini dipakai untuk network yang ini maka network ini untuk NA nya berarti 192 titik 168 titik 20 titik 64 setelah 64 kita ngeliatnya jangan disini liatnya nih nah ya setelah 64 ini 96 maka 96 itu dipakai untuk network yang ini berarti networknya ini sini 192 titik 168 titik 20 titik sorry 96 ya ini 96 setelah 96 ini kan 112 maka 112 itu dipakai untuk network ini ya berarti disini 192 titik 168 titik 20 titik 112 12 nah setelah 112 ini kan berarti disini ya titik-titik sampai dengan 112 nih berarti kan 112 plus berapa plus 8 120 berarti yang 120 untuk apa untuk network yang ini berarti disini networknya 192 titik 168 titik 20 titik 120 itu ya nah disini berarti kan ketemu ada 120 ya plus 4 berarti 124 oke oke sampai sini maka kita dapat memperoleh networknya yang pertama tadi 192 titik 168 titik 20 titik 0 yang kedua 192 titik 168 titik 20 titik 64 192 titik 168 titik 20 titik berapa 96 192 titik 168 titik 20 titik 120 eh salah 112 maaf 112 dan terakhir disini 192 titik 168 titik 20 titik 100 ih nyoret ini sukanya 120 ya nah disini berarti kan 12345 maka diperoleh IP ini namanya NA IP pertamanya berarti 192 titik 168 titik 20 titik 1 ingat IP terakhir dari network ini berapa NA min 1 untuk BA berarti BA nya 192 titik 168 titik 20 titik 63 berarti IP terakhirnya disini 192 titik 168 titik 20 titik 62 oke berarti disini saya tulis disini aja titik 65 disini titik 95 eh sorry 96 dikurangi 1 95 95 kurangi 1 berarti 94 eh salah nulis ini berarti 96 97 eh kok gak fokus nih saya nih ulangi 97 udah semakin siang nih 97 dan disini berarti 112 dikurangi 1 111 ini berarti 110 berarti berarti disini titik 113 ini 120 dikurangi 1 119 dikurangi 1 118 nah disini berapa disini berarti disini berarti disini ini kan tadi kalau kita lihat setelah 120 kan 124 ya networknya berarti kan disini 124 dikurangi 1 123 dikurangi 1 122 berarti hanya ada berapa 2 dari mulai 121 sampai dengan 122 ada 2 host pas ya nah ini cara yang pertama oke kemudian cara yang kedua cara yang kedua berdasarkan nilai dari wheelchartnya jadi cara pencarian wheelchart kemarin sudah ya yaitu dari nilai apa 255 pada subnet masnya ya 255 255 titik 255 dikurangi dikurangi dari subnet mas baru ya subnet baru disini kalau yang ini ini kan sudah ketemu nih ini subnet masnya kan berarti kan diakhiri dengan 192 ya ini 224 ini 240 ini 248 dan disini 252 oke berarti kita hitung yang pertama dulu nih 192 berarti dikurangi dengan 255 255 titik 255 titik 255 titik 192 ini pennya agak kacau nih error-error dikurangi ini untuk mencari wheelchartnya ini 0 titik 0 titik 0 ini 5 kurangi 2 3 153 kurangi 9 63 ini adalah wheelchart ya berarti inilah nilai dari wheelchart kebalikan dari apa namanya subnet masnya oke kalau sudah seperti ini maka langkah berikutnya kita kan sudah tahu nih untuk yang pertama nanya kalau kita cari dari menggunakan logika n kan n a yang pertama kan ini ya maka sudah dipastikan bahwa n a yang pertama ini saya tulis disini n a yang pertama disini berarti 192 eh masya Allah ini nyoret-nyoret sendiri nih titik 168 titik 20 titik 0 n a yang pertama maka untuk mencari broadcastnya ini kan sebenarnya ini untuk rentang nih untuk rentang dari IP yang bisa digunakan nantinya kan nah IP broadcast itu ditambah dari nilai wheelchart ditambah dengan n a disini berarti ini wheelchartnya kan sudah diperoleh 0 titik 0 titik 0 titik 63 ditambah dengan network addressnya 192 titik 168 titik 20 titik 0 nah ini ditambah ketemu 192 titik 168 titik 20 titik 6 6 6 6 3 ini adalah BA dari apa? dari network yang pertama sama gak? kita lihat sama ya nih BA nya sama ya nah kalau sudah ketemu BA kunsi dari BA itu sudah ketemu gampang untuk mencari nilai dari IP terakhirnya ini IP pertama berarti tinggal ditambah 1 nih IP terakhirnya berarti BA ini dikurangi 1 ketemu 62 oke ini sudah ketemu untuk NA yang pertama NA yang kedua 255 titik 255 titik 255 titik 255 itu 234 dikurangi dengan subnet mask yang kedua maaf ya ini coret-coret ya nah yang kedua berapa tadi 224 nah 224 set dikurangi 0 0 0 titik 5 kurangi 4 1 31 ya gak eh ini 30 bener 31 ya kan 31 ya oke kalau sudah ini rentangnya untuk BA nya ya BA ini sorry untuk mencari BA nya berarti networknya network berikutnya berarti kan 63 plus 1 64 ya berarti ditambah dengan 64 192 titik 168 titik 20 titik 64 64 64 ini dari mana dari BA plus 1 ya yaitu 64 oke kita jumlah plus berarti disini 192 ini berarti BA ya nanti titik 168 titik 20 titik berapa ini 95 ini BA kita lihat network yang kedua BA nya berapa 95 oke sama ya ini sama ini sama tinggal disini yang ikutin lagi oke sudah ketemu terus yang berikutnya network yang berikutnya 255 titik 255 titik 255 titik 255 dikurangi 255 255 255 titik berapa 240 saya ingat ya 240 248 252 oke semoga ingat 240 min 0 0 0 ini 15 oke 15 ditambah apa tadi BA nya kan 95 ya ditambah 1 berarti 96 192 titik 168 titik 20 titik 96 plus 192 168 20 berapa 96 ini 11 19 10 11 11 ini adalah BA ya sama gak sama 111 oke yang kedua eh yang kedua yang berikutnya 255 255 255 255 ditambah dengan eh sorry dikurangi dengan 255 dianggap aja 255 ya ini agak error nih tadi 240 berarti 248 set min 0 0 0 5 kurang ini berarti di 7 ya oke 7 BA nya ini 111 berarti ditambah dengan 1 berarti 112 12 set tambah 192 168 20 112 plus 7 berarti 119 ini BA kita cek sama 119 111 satu lagi oke sini 255 255 255 255 255 255 255 252 terakhirnya ya 0 0 0 3 tadi 119 berarti ditambah 1 120 20 ini 192 ya takutnya keliru 192 168 titik 20 titik 120 plus 192 168 eh 20 123 ini BA coba kita cek sama 123 inilah cara yang ke 2 oke lebih mudah mana kemudian yang berikutnya cara yang ketiga ini berdasar nilai dari kebutuhan host ini yang menurut saya cara yang paling gampang kalau menurut saya ini ya oke saya tulis disini lagi kebutuhannya tadi untuk IP 192 titik 168 biar enggak lupa 20 0 prefik 24 tadi ada berapa ya eh 30 ya misalkan tadi 30 14 26 60 itu 23 45 oke benar ya berarti tetap ditulis berdasarkan urutan yang paling banyak 60 kemudian 32 eh 32 30 14 6 2 sama kebutuhan dari hostnya 60 berarti 2 pangkat 6 30 itu 2 pangkat ini 2 pangkat 5 2 pangkat 4 2 pangkat 3 2 pangkat 2 nah disini dihitung ya disini kan kalau 2 pangkat 6 itu 64 2 2 pangkat 5 itu 32 2 2 pangkat 4 16 2 pangkat 3 8 2 pangkat 4 itu 4 oke yang pertama kita tentukan lebih dahulu network addressnya kebetulan ini sudah jadi network address kalau belum berarti di-end jangan lupa kalau sudah ketemu berarti kita tulis disini NA 192.168.20.0 ya maka untuk yang ini kedua disini kita tambahkan kita tulis dulu disini 192.168.20 titik berapa disini ini 64 ini set dijumlahkan disini ya 64 plus 0 ketemu 64 nilai 4 ini eh sorry 64 ini dimasukkan kesini oke benda yang berikutnya yang 14 kebutuhannya 192.168.20 titik ini ini kan berapa 32 nih ya 32 ini ditambahkan kesini tambah 64 ya set sini tambah nanti saya tulis disini 32 plus 64 ketemu 96 96 ditulis disini oke terus yang berikutnya 192.168.20 titik berapa 16 set tambah disini 16 plus 96 ketemu berapa 112 sama ini dimasukkan kesini 112 dan yang terakhir disini 192.168.20 titik berarti ini 8 plus 112 8 plus 112 ketemu 120 120 ditulis disini udah jadi sama gak 0 64 96 112 120 0 64 96 112 120 sama ya sama itu cara yang paling gampang menurut saya nah terserah kalian nanti teman-teman bisa pakai cara yang mana teorinya seperti ini yang pertama tadi menggunakan apa blocker rank kemudian untuk yang kedua bisa menggunakan wheelchart yang terakhir bisa menggunakan penambahan dari kebutuhan host nah terus mencari dari apa ip pertamanya berapa terakhirnya berapa plotnya berapa sama berarti disini 64 dikurangi 1 63 ya ini berarti plus 1 disini dari 0 ya plus 1 berarti titik 1 63 dikurangi 1 berarti 62 ini 64 plus 1 berarti 65 96 dikurangi 1 berarti 95 dikurangi 1 94 96 plus 1 97 112 dikurangi 1 111 dikurangi 1 110 ini 112 plus 1 113 120 dikurangi 1 119 119 119 119 119 dikurangi 1 118 nah terus yang ini bagaimana ini kan berarti plus 1 121 berarti disini apa 4 plus 120 4 plus 120 ketemu 124 ini ditulis disini ini hanya untuk membantu saja berarti disini 124 dikurangi 1 123 dikurangi 1 122 sudah ketemu semuanya itulah 3 cara perhitungan subnetting menggunakan konsep PLSM ada 3 cara cara yang pertama menggunakan block rank kedua menggunakan wildcard dan ketiga menggunakan kebutuhan ini dari hostnya oke tinggal teman-teman mau cara yang mana oke itu saja untuk materi review dari subnetting baik dari ceder dan juga PLSM karena sudah siang saya cukupkan selamat belajar semoga bisa bermanfaat sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh